Aku jamin istana di bagian atas surga bagi orang yang berindah akhlaknya Memperindah akhlaknya berarti ada akhlak buruk, akhlak buruk dia perbaiki atau akhlak sudah indah dia semakin indahkan Contoh misalnya orang tadinya pelit, maka dia lawan sempitnya jidil mawan Bisakah orang pelit jadi jidil mawan? Bisa, perlu perjuangan tapi Bisakah orang pemarah jadi orang sabar? Bisa Kata Rasulullah SAW, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ Siapa yang perlu sabar-sabar, Allah akan jadikan dia sabar Siapa yang tadinya suka minta-minta kemudian dia tahan diri, dia akan jadi tidak meminta-minta وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعَفَهُ اللَّهِ Siapa yang menahan diri, dia tidak minta-minta, Allah akan menjaga harga dirinya إِنَّمَ الْحِلْمْ بِتَحَلُّمْ Hilm itu sifat, dia bisa balas tapi dia tidak sabar, dia tidak balas, dia memaafkan Sungguhnya hilm dengan belajar berhilm Jadi akhlak itu bisa dirubah Kalau akhlak tidak bisa dirubah, ngapain ada hadis tadi tentang akhlak? Kenapa saya pengen diri, karena sebagian orang Kalau kita tegur, dia bilang, saya dari dulu begini memang Nenek mau saya seperti ini, Nenek mau saya seperti ini Saya dari kampung yang semua orang seperti ini Bohong gak semua orang seperti ini Dia ingin melegalkan kesalahan dia Dia suka marah-marah, temperamental Sungguh pendek, dia ingin melegalkan dengan mengatakan Saya dari dulu begini Saya dari kampung seperti ini, bahkan dia bangga Saya suka marah-marah bangga Sebagian orang kalau berbicara, angkat suara Jangan marah-marah Saya tidak marah, memang suara saya seperti ini Itu namanya marah dalam kampus besar Bahasa Indonesia Marah itu angkat suara, kelihatan urat ini namanya marah Nah jangan kau rupa kampus Bahasa Indonesia Kemudian dia ingin melegalkan sikap marah-marah Saya pernah ketemu orang seperti itu Dia berusaha, jangan marah-marah Saya tidak marah, memang suara itu Tidak bisa Dia ingin melegalkan kesalahan dia Dengan perangai dia Tidak, rubah dong perangai Orang pelit bisa Bermawah Bisa Caranya bagaimana? Dia pelit 10 ribu, dia paksa Paksa Lama-lama terbiasa Bisa dengan terbiasa, kata orang Indonesia Ibu, kalau bisa rubah perangai Tadinya suka angkat suara, bisa tidak angkat suara? Seratus kali begitu Insya Allah tidak angkat suara lagi Dicoba ibu-ibu, insya Allah ya Kasian suaminya dong Tiap hari dia angkat suara Coba latihan ini pulang ke rumah, mau angkat suara Abi Nggak usah diingat Kenapa? Nggak apa-apa Seratus kali begitu Insya Allah bisa Karena bisa dengan terbiasa Siapa yang bilang bisa? Nabi SAW Bisa Cuma nggak berniat Kalau nggak berniat Nggak bakalan bisa berubah Kalau berniat bisa Bisa berubah Bisa Pelit bisa dermawan Yang sudah dermawan bisa lagi tambah dermawan Bisa Dengan latihan Dengan latihan Ada orang tadinya tidak sabar Sedikit-sedikit melu Sedikit-sedikit bikin status Sedikit-sedikit curhat di medsos Tegur lama-lama dia bisa tidak curhat Lama-lama dia bisa berubah Bisa Dia tahan diri Ada masalah sedikit bikin status Ya Allah hanya engkau tempat Yang bisa memahamiku Subhanallah Satu dunia tidak paham Ada apa um? Kok statusnya Ya Allah hanya engkau yang bisa memahamiku Maksudnya apa itu? Ini pasti suami Masalah dia tidak paham-paham Makanya statusnya Hanya engkau yang bisa memahamiku Ya Allah Itu curhat atau bukan? Sebenarnya bukan curhat Tapi ketahuan Kalau dia sedang apa? Curhat Lagi masalah sama suami Terus gambar Hati terbelah dua Orang berinterpretasi Macem-macem Ini maksudnya apa? Um kenapa hatinya um Kok terbelah dua? Toto bikin layangan putus Ada yang telpon saya Ustaz gimana lain-lainnya Saya sambung lagi itu bagaimana lain-lainnya Berdoa sama Allah Kau yang lebih tahu Mau disambung lagi boleh Mau ditambah lagi juga boleh Terserah Kamu yang lebih tahu Tentang yang terbaik buat agamamu Jadi diantara sebab dapat istana di surga Berusaha perbaiki akhlak Ini mudah sebenarnya Artinya kita tidak butuh modal Ini kan tidak butuh modal Dari pemarah Tidak jadi pemarah Dari suka marah Tidak jadi penyabat Dapat istana di surga Tapi demikian juga yang berikutnya Yang keberapa sekarang? 8 8 adalah Menyungguh orang sakit Menyungguh orang sakit Siapa yang menyungguh orang sakit Atau memunjungi saudaranya Karena Allah Dia safar ke sana Dia pergi ke sana Karena ada temannya Karena Allah Karena dia mencintanya Karena Allah Bukan karena duniawi Bukan karena urusan perdagangan Tapi karena dia Saya mencintanya Karena Allah